selamat menikmati mohon maaf saya pakai tali kur agar lebih mudah kita dalam belajar nanti ujung tali kita pegang di tangan kanan setelah itu kita lengkungkan seperti ini yang pendek di bawah yang panjang di atas sementara itu kita ngambil di tangan kiri kita lengkungan lagi lalu kita masukkan ke sini dari bawah setelah itu kita tarik bila benar maka ini dapat dilonggarkan sesuai yang kita inginkan terus untuk mengetahui benar tidaknya lagi kita dapat menarik kedua ujung ini kanan dan kiri kita tarik bersamaan apabila kembali ke tempat semula seperti ini berarti sudah benar sekarang kita coba dengan memakai hak pen kita lengkungkan biasa seperti tadi pegang untuk tangan kiri kita mengambil benangnya dililitkan setelah itu haknya dipegang masukkan mulai luli lubang tadi setelah itu dilitkan ambil benangnya seperti ini tarik dan dilepas tarik lagi seperti ini ini sudah jadi untuk slip knotnya atau awalnya terus untuk yang kedua kita akan belajar membuat tusuk rantai dari slip knot ini kita bisa langsung membuat tusuk rantainya dengan cara mengambil lagi benangnya dari sini dari bawah benangnya ada di atas dikaitkan tarik buat lagi masukkan dari bawah mengambilnya tarik rantai kedua terus untuk rantai ketiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh untuk membuat yang pertama kita akan membuat single crochet yaitu tusuk tunggal ini kita buat sepuluh rantai setelah itu kita tambah satu rantai lagi langkah selanjutnya kita akan mulai membuat single crochet kita mulai dari rantai kedua ini rantai pertama rantai kedua yang akan kita buat permulaan untuk single crochet kita mulai masukkan ke lubangnya yang kedua ininya kita sesuaikan kelonggarannya masukkan setelah itu lilit sama seperti tadi lilitannya dari bawah menariknya tarik lihat di hubbandnya ada dua loop kita ambil lagi lalu tarik seperti ini sudah jadi untuk single crochet yang pertama sekarang sekarang single crochet yang kedua sama kita masukkan hatpennya ke rantai berikutnya ambil lagi di bawah seperti ini ada dua kita langsung masukkan lagi semuanya dua loop untuk yang ketiga ke lubang rantai tiga ini setelah itu lubang rantai keempat lubang lubang kelima masukkan lagi terus untuk lubang ke enam masukkan lagi tarik dari bawah ke tujuh ke delapan sembilan 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 dua untuk lubang rantai yang terakhir kita matikan seperti ini jadi demikian tutorial untuk membuat slipknot, tusuk rantai dan single krusi semoga bermanfaat sampai jumpa di pelajaran merajut selanjutnya jangan lupa like, subscribe dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh